Kakak Gendra bakal mencoba untuk mengamankan poin kemenangannya di game kita yang kedua untuk memperpanjang nafas mereka dan melihat adanya game yang ketiga atau justru dari Bigetron Beta bakal mencoba untuk mengamankan poin dengan 2-0 karena skor sementara 1 poin berhasil diamankan oleh Bigetron Beta oke inilah dia game yang menjadi penentuan akan Kakak Gendra memaksa terjadi game yang ketiga atau kemenangan mutlak buat Bigetron Beta dengan skor 2-0 bakal teman-teman sama Talia Limerly dan juga AB Tansir yes masih bersama kita untuk di match kita yang kedua kali ini dan kalau kita lihat nih dari Audi Chess nampaknya Bakasin mencoba untuk memantau aja keberadaan dari Poliekanya Azura masih jual beli serangan aja di arah bottom lane mencoba untuk melakukan sedikit scare miss di arah mid lane ya perebutan terhadap Lito Wanderer dan nampaknya masih bisa untuk diamankan oleh teman-teman dari Kak Gendra Poliekanya tapi dalam ancaman kali ini mencoba untuk dicicil sedikit demi sedikit setelah Dan Kitty tapi masih bisa untuk selamat ke harap belakang tapi mulai diimpeding aja dari purple buffnya bakal mencoba untuk dicuri dan Aiden di depan sana dalam ancaman satu hitam terakhir dan isulah dia first blood kita Pol juga cukup sekarat dan membuat dirinya harus mundur terlebih dahulu dan di sisi patung lain Azura satu hitam terakhir dan nampaknya harus tumbang di tangan seorang Saken wow cukup memilukan dengan kehilangan 2 buah player dari Aiden dan juga Azura sang fondasi utama tim Kak Gendra di menit-menit awal membuat mereka mengalami early game yang tidak begitu bernasib baik tapi di bagian top lane-nya dari seorang Gens pun wow terkenal burst down dari narasi dan itulah dia poin lebihnya kalau pakai paku itu head-to-head lawan seorang bendita bisa ngeburst instan arah sisi dari Gensnya yep kali ini mencoba untuk mengganggu aja dari super Ken memberikan cicilan-cicilan karena seorang Kaze nya masih bisa selamat hanya memberikan teori ancaman aja sedangkan turtle udah mulai ditarik aja udah mulai di inisiasi nampaknya bigetron beta nggak mau mengulangi kesalahan mereka lagi seperti di game yang pertama kehilangan 3 turtle sekaligus kali ini mereka yang bakal mencoba untuk memulai mengambil turtle terlebih dahulu tapi domain blast bakal langsung aja terkonek ke arah Mr. Raiden kita bakal mencoba untuk langsung aja di backup tapi ternyata dan kita harus berada di depan sana begitu berada di depan sana yang membuat narasi harus hilangnya berada di depan sana tapi dari bigetron beta mereka masih bisa menyelamatkan turtle-nya walaupun kehilangan dua player-nya oke dua player tuker satu turtle ya dari teman-teman bigetron beta yang coba untuk ngehold karena tadi ada opening dari sisi Audi CS dengan modal luminon blastnya tapi ya target utamanya dapetin ke arah turtle cuman tidak berbuah manis karena harus kehilangan member dari teman-teman bigetron beta tapi kagendra tidak mau tinggal dia begitu saja dan network kali ini mereka walaupun nggak dapatin turtle ya agak sedikit lebih unggul 8900 berbanding 8700 yang dipegang sama bigetron beta bahkan lihat movement dari Paul terus-terusan akan mirroring tapi dual dragon flicker yang tidak maksimal cuman untuk dibalaskan minon blast di gocek begitu saja tapi di arah lainnya diambil dari manipulasi dunia nyatanya dari Dark Cutie dan Kaze memakai keributan menahan laju dari teman-teman bigetron beta kita datang Aiden mencoba untuk mengejar tapi hanya mendapatkan Super Ken tapi itu yang penting dapetin karena Super Ken menjadi bayaran yang lumayan mahal buat teman-teman dari kagendra Yap dan di arah top lane kita pertarungan 1v1 situation yang nampaknya masih mencoba untuk ditahan aja oleh kedua-dua player nampaknya Pak Kewito masih cukup kuat juga dengan hero yang memang sustain dari Pak Kewito itu sendiri sedangkan Saken di arah temelin sana mencoba untuk memantau keberadaan dari kagendra 2 melawan 2 dimana Saken udah mulai mencoba untuk mengambil langkah yang pertama dan itulah dual dragon Aiden berhasil untuk langsung memukul karena suara sakit tapi dibayang keberanggara D.O.D.C.S. justru yang nampaknya masih bisa digocek oleh seorang Paul tapi kali ini mencoba untuk langsung dicicil habis-habisan dengan adanya Melissa di depan sana tapi ternyata Paul masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang Meanwhile Super Ken mengejar karena seorang Aiden Aidennya cuma untuk dikejar-kejar tapi Aiden juga masih bisa cabut dengan begitu mudahnya dan Turtle Cam juga sudah hadir di menit yang keempat dan sudah ada narasi yang bakal menjadi X-Wainer dan tentunya tidak ada yang membuka terlebih dahulu masih belum ada informasi yang aktual atau yang pasti tapi kali ini Super Ken sudah memulai terlebih dahulu bahkan sudah ada setup dari Audi, Chess dan juga dan Beauty nampaknya kagendra kalau mereka mau setup baik bakal berbahaya banget soalnya mereka lebih untuk menemukan tempat permainan yes tapi ini bagi temen-temen yang di rumah jangan lupa dong like-nya mana coba kita cek ya coba kita cek ya dan itu dia maniak dan itu dia maniak dan dia amankan oleh Super Ken Super Ken dapati maniak di dua game yang dia mainkan game pertama dan juga game yang kedua performa yang tidak benar-benar tak terhentikan unstoppable dari Super Ken membuat pikir term beta semakin berada di atas angin so buat temen-temen yang lagi nonton terima kasih banyak yang udah ngelike sehat-sehat selalu yang ranknya GM semoga cepat jadi mythic glory panjang umur sehat selalu diberikan rezeki yang berlimpah-limpah buat temen-temen semua amin makanya jangan lupa untuk 5000 like-nya ya untuk di match kita yang kedua kali ini ayo seribu lagi temen-temen let's go yes dimana ini pertandingan yang seru banget nih antara Bigatron beta dan juga Kak Gendra dan lihat bagaimana nih dari Kak Gendra kita bakal lihat akankah mereka berhasil untuk mendefense gempuran dari Bigatron beta yang dari tadi nggak berhenti-henti lihat udah mulai genking lagi karena top lane-nya udah ada Audi CS dan dengan Giti memberikan teori ancaman mereka muncul di depan sana untuk siap sedia untuk ke backup ke arah seorang Saken tadi ada sticker dari Audi CS Eko Loud, Eko Proud Eko Belupin nah ini dia menuju ke bagian sisi tengah sudah ada setup pelan-pelan dan dari kedua belah tim so far belum ada turret yang diluntukkan di bagian mid lane-nya masih sama-sama berimbang tapi dan Cutie sudah mengamankan The World Dragon dari seorang Chou dan ini bakal jadi pick-off yang sangat mahal kalo misalnya bisa dapetin ke arah Azura ataupun ke arah Kaze dan kalo kita liat nih Kak Gendra kali ini mereka bener-bener ke pressure banget dan bahkan dari Bigatron beta bakal mencoba untuk langsung mengamankan kara turtle-nya dan narasi dikepumpan orang sekaligus 5 orang bahkan tapi datang kali ini balon bantuan Momen Blast mencoba untuk mencari targetnya dan kita kena ke arah seorang Ifki dari depan sana Kaze mencoba untuk kabur di Wapur-Wapur-Wapur yang akan langsung jadi buka tapi Saken berhasil untuk kabur bersama dengan Dan Kitty langsung aja di tenang dengan ada dua break membuat Gens harus kilang nyawa dari depan sana begitu pula dengan Radia Paul Yeka I am You dari seorang Dan Kitty membuat Kalian Bigatron beta berhasil untuk memenangkan teamfight yang barusan Yes, kematian Gens dan juga Paul ditambah kilangan satu buah Outer turret di bagian mid lane dan lihat Super Kent mengantui Aiden bahkan di depan muka base turret di bagian bottom lane Super Kent is going stronger and stronger semakin kuat semakin super dan kali ini mulai menuju ke bagian orange buff-nya sudah datang narasi memberikan pressure 1,2,3,4 player berkumpul mengambil 1 buah orange buff dan lihat oh no Super Kent instant kill melihat Kaze yang begitu lepas diincar dan langsung hilang begitu saja Yes, langsung dihilangkan begitu saja dan kali ini lihat bagaimana para pemain dari Bigatron beta bakal mencoba untuk memaksakan ke arah inner tarat dari Kak Gendra di mid lane-nya Super Kent bakal mencoba untuk mengambil ancang-ancang Audie Chance di depan sana mencoba untuk mencari momentum mencari frontliner bagi teman-teman dari Bigatron beta di arah bottom lane-nya juga mencoba untuk ditahan oleh narasi ini di depan sana begitu pula dengan ada Super Kent di arah top lane 3 lain sekaligus ini pengen langsung dirapihin oleh teman-teman dari Bigatron beta oke, tapi Super Kent di top lane melihat adanya Gaze langsung diinisiasi begitu saja gamesnya langsung di pick up bahkan Super Kent maju mundur kayak gak ada dosa gak ada takut sama sekali maju terus pantang mundur siapa yang nyuruh mundur gak ada maju terus itu kalau di rumah kalau di rumah kita dilejarin siapa yang suruh mundur maju terus ya apalagi dengan barier yang cukup tebal ya dari Super Kent sendiri jadi dia bakal lebih pede lagi sih untuk melakukan dive in dive in bahkan ke arah B start yang masih ada dari Kak Gendra dan lihat Lord-nya free banget tanpa ada kontes dari teman-teman Kak Gendra karena mereka cukup mengetahui keberadaan network yang jauh banget bedanya dan The Wave of Dragon berhasil terkonek karena satu pemain yaitu narasi masih bisa untuk menyelamatkan dirinya tapi justru Azura bakal mencari panggada depan sana bersama-sama karena dia PO2 4, 3 pemain bahkan dari suara Kak Gendra yang hilang 4 kali ini game juga sudah harus dihilangkan karena menyisakan Aiden sendiri yang bersama-sama Lord yang akan langsung menerapas masuk ke arah B start dari Kak Gendra wow ini tidak bagus Abed 10 menit mengerikan pick-off yang dilakukan di bagian bottom lane menuju ke bagian sisi tengah ada Aiden pun mencoba untuk dancing di tengah tapi mereka berusaha untuk melakukan push menuju ke bagian bottom lane sisi lainnya eh top lane maksudnya tapi kali ini next objective menuju ke bagian bottom lane karena masih ada inner turret yang bertenggir tapi di 10 menit dapatkan 2 base turret menakjubkan sekali dari teman-teman teman-teman bigatron beta yes perlahan namun pasti kali ini dari bigatron beta mencoba untuk ngerontokin semua base tarat yang mereka disamankan terlebih dahulu tapi sudah ada remover population juga tapi apalah daya karinya harus semua bersama karena ada khasnya di depan sana 2 player sudah hilang ke Gendra dalam ancaman kali ini biasanya bakal mencoba untuk dicicah habis-habisan bahkan Aiden harus dilangkap bersama dengan Adepolia kaget sekali ini menyisakan sendirinya tapi base dari kagera sudah harus dipecahkan oleh teman-teman